Halo Minasan, balik lagi di channel Tao-chan, dimana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saiki Obugiesha Keteksen chapter ke-24, yang mana pada saat ini merupakan awal pertarungan antara Sasaki Kojiro versus Hanzo. Jadi yang seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basa lagi Minasan, langsung lagi tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dan yang diperlihatkan, yaitu tahun ke-10. Ini bukan sejarah yang kita tahu, itu tepatnya pada 2 Juni di Kyoto. Kita diperlihatkan kuil Hono Joi, yang mana itu merupakan kuil dari Oda Nobunaga pada saat dia masih muda. Kemudian kita bisa melihat bahwa wasit yang masih muda mengatakan, Dasarubah Lijiksyatlan, dia sudah tidak waras untuk datang kemari larut malam begini. Apa yang mereka katakan? Jadi, apa berita penting yang ingin kau katakan kepada aku? Mitsuhide, yang mana kita diperlihatkan bahwa ini merupakan masa lalu dari Oda Nobunaga pada saat bertemu dengan Mitsuhide. Dan di belakangnya kita bisa melihat bahwa ada juga Yasuke, yaitu salah satu samurai, tangan kanan dari Oda Nobunaga. Mitsuhide pun mengatakan, Baiklah, ini bukan masalah yang gak wat, tiba-tiba saja aku merindukan wajahmu yang mulia. Oda Nobunaga mengatakan, Lulucon yang membosankan, cepat katakan pada aku, apa yang akan terjadi? Mitsuhide menjawab, Aku bermimpi akan ada di masa depan, di mana orang lain selain Tuhan Nobunaga akan menguasai dunia ini, akan ada di mana dunia ratusan tahun tanpa kekacauan dan hanya ada kedamaian. Mendengar itu Nobunaga berkata, Ho, kau pikir aku tidak mampu mengatur dunia ini, ha? Namun Mitsuhide menjawab, Entahlah, tapi menurutku Oda. Beberapa orang di luar sana yang bisa memimpin dunia ini, tapi tidak peduli siapa yang akan memenangkan dunia ini nantinya, itu tidak akan menyenangkan lagi, aku yakin. Yah, begitulah. Kemudian selama menengar itu, Oda Nobunaga mengatakan, Setelah ini, tidak ada shogun selain Tuhan Nobunaga yang bisa menyatukan kita semua dengan pertumbuhan. Itulah satu-satunya masa depan yang aku inginkan, dan itu akan menjadi sejarah kita, ucap Mitsuhide. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel. Yang mana? Di salah satu kuil di jaman sekarang untuk melanjutkan pertarungan Tenkaichi, dan kita diperlihatkan di pemakaman Honda Tadakatsu. Yang mana? Mereka mengatakan, Aku masih belum bisa mempercayainya. Bagaimana bisa Nobunaga melakukan hal sekejam ini? Di masa lalu, dia adalah orang yang berusaha memimpin dunia ini dengan lebih baik, meskipun dia agak seperti itu. Tokugawa Yasu mengatakan lagi, Yang lebih penting, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Maafkan aku, Honda Tadakatsu. Seharusnya aku tidak menggunakanmu sebagai perwakilanku di Tenkaichi ini. Namun, tiba-tiba saja, Hotaru Hanzo mengatakan, Tuan, si otot bodoh itu ingin mati demi Tuan mereka, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kemudian dia pun melanjutkan lagi, Hanya dengan melihat wajahnya saja, kau bisa tahu kalau dia mati dengan damai. Tokugawa Yasu mengatakan, Kedamaian yang tidak berguna Hanzo untuk menenangkan dunia dengan cara yang jahat ini, menggunakan pria yang berhati lurus ini sudah benar. Namun setelah menengar itu, Hanzo menjawab, Cara jahat ya, Tentu saja si otot bodoh itu adalah pria yang tidak tahu apa-apa selain bertarung. Tapi sejujurnya, aku sedikit lega karena, aku tidak lagi harus melawan si otot bodoh lagi. Mendengar itu, Tokugawa Yasu mengatakan, Lega? Apa maksudmu? Hanzo menjawab, Kau bisa menang tanpa keraguan di dalam hatimu. Ya, begitulah. Gaya bertarung Hattori Hanzo, yang mewarisi darah klon Shinobi terhebat Iga. Hanzo, kau. Ucap Tokugawa Yasu. Kemudian Hanzo menjawab, Hanya akulah yang bisa melakukannya. Pemagaman untuk rekan seperjuanganku. Dan aku akan membalaskan dendam itu. Kemudian kita disini, kedatangan seseorang yang merupakan, Takigawa Kazumatsu, yaitu sponsor dari Hattori Hanzo. Dia mengatakan, Yo, Eashu, kau itu terlalu baik hati sama seperti biasanya ya. Kupikir Nobunaga terlalu terobsesi untuk mencari penerus penguasa tanah ini. Tapi setidaknya, aku tidak ingin memberikan dunia ini hanya untuk si licik Akechi Ito. Eashu, tolong lihatlah pertarungan malam ini. Kemudian Hanzo pun berkata lagi, Tuhan, aku akan mengambil alih pertarungan antara si otot bodoh dan Hanzo. Itu sebabnya wajah hangatmu sekarang sangat lesu ya. Ninnin. Mendengar itu, sponsor dari Hattori Hanzo mengatakan, Hei kau, berisik, jangan seperti itu. Apa kau ingin aku menghentikan ninnin itu, hah? Kemudian Tokugawa Yashu yang melihat bahwa Hanzo akan turun mengatakan, Shinobi adalah tangisan hatiku. Jadi, kumohon. Setelah itu, Akechi Ito pun diperlihatkan bahwa di tempat latihan Miyamoto Mushashi, dia pun mengatakan, gerbang surga Tenkaku ya. Aku berencana untuk memikirkan hal ini saat aku sudah tua nanti, tapi ternyata masih ada kekuatan di dunia ini yang belum aku ketahui. Tidak, bukan begitu. Tawa keras mengalir dari lubuk hatiku, aku tidak bisa menahannya lagi. Dan mana kita bisa melihat bahwa Miyamoto Mushashi setelah melihat pertarungan Honda Terekatsu, kemudian, Kamizumi Isenokami yang mana kemampuannya sangat luar biasa, malah membuat Miyamoto Mushashi makin termotivasi untuk mempelajari teknik-teknik yang baru saja dia kembangkan. Tapi pada saat dia sedang latihan, tiba-tiba saja dia didatangi oleh seseorang dan mengatakan, apakah kau baik-baik saja? Lalu dia pun mengenal suaranya dan menoleh yang ternyata dia adalah Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro mengatakan, aku khawatir luka di lenganmu itu, tapi kurasa itu sudah agak lebih baik ya. Musashi mengatakan, dia datang lagi ya. Pergi sana. Namun, Sasaki Kojiro berkata, apakah kau tipe orang yang pemalu ya? Musashi menjawab, yang benar saja, aku menyuruhmu pergi karena kau itu menjijikan, tahu bukan apa-apa. Tapi, sialan. Apa maumu ini, Sasaki menjawab, aku benar-benar iri dengan bekatmu. Nyatanya, kau bisa melakukannya hanya dengan melihat teknik seni bela diri. Kupikir kau adalah seorang jenius. Namun, mendengar itu, Musashi menyengatakan, Hah? Apa yang kau katakan? Pertama-tama, teknik itu dipelajari dengan melihat apa aku tidak boleh mempelajarinya, hah? Namun, aku masih belum memahami apa itu gerbang surga Tenkaku, nomon. Tapi, dengan ini, para pertarung lainnya akan mendahului kau. Ya, aku tidak tahu kalau tawamu seperti ayahku menjijikan, pergi sana. Pergi, yang mana kita bisa melihat bahwa pada saat ini, ketika mendengar perkataan dari Musashi, Sasaki Kojiro malah tertawa lalu mengatakan, hah? Begitu ya, aku tidak menyadari betapa berbakatnya dirimu. Hal seperti itu membuatmu imut, tahu? hah? Nih, Musashi, datanglah ke pertarunganku malam ini. Dan pada saat melihat wajah dari Sasaki Kojiro, Musashi nampak terkaget. Dan bahkan, dia sendiri hanya terbongong saja. Dan bahkan, Sasaki Kojiro mengatakan, aku ingin kau melihat padangku. Yang mana pada malam ini, kita akan diperlihatkan pertarungan antara Hanzo dan juga Sasaki Kojiro. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel di mana Wasit mengumpulkan untuk pertarungan ronde kelima. Dia mengatakan, Selamat datang di Tenkaichi. Hari ini adalah pertarungan kelima babak pertama. Arena selanjutnya adalah Menara Istana Osaka di bawah Sinar Bulan. Namanya adalah Penaklukan di atas Atap Istana. Mendengar hal tersebut, semua orang pun langsung terkagum dan bahkan mengomentari. Pertarungan ini akan semakin lebih seru. Kemudian di sana, Oda Nubunaga yang sudah tua bersama Yasuke mengatakan, Kupikir ini adalah arena untuk final nanti. Baiklah, mulai sekarang. Kemudian setelah itu, wasit pun mengatakan, Kalau begitu, mari ku perkenalkan para petarung yang bertarung di area berbahaya ini. Toho, perwakilan dari klan Takegawa. Datanglah. Pria ini menembus medan perang, memimpin dalam pertarungan apapun. Kebangsaan dalam pertarungan bela diri sebagai tombak penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik tertentu, mereka yang takut padanya memanggilnya Oni Hanzo. kekuatannya adalah ancaman yang tak bisa disembunyikan lagi. Dia merupakan Shinobi, ninja tersembunyi. Hattori Hanzo, Masanari kedua. Yang mana pada saat ini kita diperkenalkan bahwa Hattori Hanzo yang memasuki arena pertarungan. Hanzo pun disini mengatakan, Wow, pemandangan dari Menara Kastil adalah pemandangan yang sangat bagus ya. Hahaha. Tokugawa mengatakan, Hanzo. Namun disini, sponsornya berkata, Apa Tuhan merasa cemas? Tokugawa menjawab, Dia tidak terlalu banyak memperlihatkan kemampuannya. Aku juga tidak mengerti. Tidak. Harus kukatakan, kalau Tuhan akan segera tahu kenapa aku mendukung pria itu. Kemudian disini, Oda Nobutada mengatakan, Hattori Hanzo, aku cukup yakin dia berasal dari klan ninja sampai generasi ayahku, iya kan? Yagi Munenori menambahkan, Kau benar. Sepertinya, Hanzo Dono melayani keluarga Tokugawa bukan sebagai seorang ninja, tapi sebagai seorang samurai. Aku juga bertanya-tanya, keahlian tombaknya bahkan disebut Oni Hanzo. Dan ada banyak cara lain untuk melakukannya. Kemudian setelah itu, Wasit pun mengatakan, Oni Hanzo berlari menuju medan perang seperti kilat ya. Pertarungan macam apa yang akan kau lakukan jika itu satu lawan satu? Sebenarnya, aku tidak suka pertarungan belan diri, tapi aku mendukungmu kali ini saja. Karena lawanmu kali ini adalah di sebelah barat, yaitu perkewakilan dari Akechi. Datanglah yang mana? Perwakilan di sebelah barat merupakan perwakilan yang sangat dibenci oleh Wasit kali ini, yang merupakan orang yang bernama Sasaki Kojiro. Bahkan, Wasit pun mengatakan, identitasnya masih belum diketahui. Pendekar pedang yang mirip dengan Fata Morgana yang rumornya adalah dia pendekar muda sekaligus pendekar tua. Tapi, kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena, orang itu adalah Ito Itosai yang disebut sebagai yang terkuat saat itu. Maha karya besar yang telah dilatih oleh Master Kanemaki Jisai, pengguna pedang panjang Nodachi Sasaki Kojiro. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa Seri Kojiro dengan menggunakan topengnya dia datang ke arena pertempuran. Dan bahkan orang-orang mengatakan, apa itu senjata pembunuh bergerakmu yang kau taruhkan semuanya? Kemudian, orang-orang pun mengatakan, hmm, Akechi Mitsuhide, Akechi Dono, setelah kematian, Kamizumi, baik Yagyu maupun Ito Itosai tidak akan berdiri di puncak pedang, tapi Kojiro, apa begitu? Hmm, baguslah kalau begitu. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa orang-orang sedang menyaksikan pertarungan pada saat ini di ronde kelima antara Sasaki Kojiro versus Hitori Hanzo. Bahkan Hitori Hanzo mengatakan, Kojiro Dono, bisakah kau lepas topengmu sekarang? Aku tak bisa melihat wajah orang yang akan kubunuh. Namun Sasaki menjawab, hmm, lalu kenapa kau tak melepaskannya secara paksa? Ya kan? Mendengar itu Hanzo berkata, hmm, jadi kacau ya, disini sudah menjadi medan perang. Jika kau membiarkan musuh patuh padamu, ya, itu tidak masalah jika kau menggunakan kekuatan untuk kekuasaan. Dan kita bisa melihat bahwa pada saat ini, kuda-kuda dari Hitori Hanzo merupakan Raikiri, yaitu salah satu dewa petir yang ada di mitologi Jepang. Dia menggunakannya untuk bertarung. Dan bahkan disini wasit mengatakan, kalau begitu, keduanya dalam semangat yang baik. Hitori Hanzo mewakili klan Takigawa, Kojiro Sasaki mewakili klan Akechi. Baiklah, pertarungan dimulai. Dan pada saat itu juga, pertarungan dimulai dan Hitori Hanzo pun mulai mengibaskan jubahnya kepada Sasaki Kojiro dengan sangat gelap. Dan bahkan Sasaki mengatakan, Hmm, kegelapan mendadak ya. Hitori Hanzo mengatakan, Ya, begitulah. Walaupun aku disebut pengecut, apa kau ingin bergosip dengan kata-kata rumah Hanha? Tidak ada kebaikan ataupun kejahatan di medan perang, tahu? Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkaget dan malah Yagi Munenori mengatakan, Tidak ada pijakan yang goyah, tidak ada rasa takut akan ketinggian langkah yang bagus. Bukankah dia akan membunuh Kojiro secara tiba-tiba, iya kan? Lalu Hanzo pun disini sambil menyerang, mengatakan, Di medan perang hanya ada pemenang dan pecundang teknik tombak Kamiya style Undrai, awan petir, petir hitam menggaung. Dan pada saat ini, kita bisa melihat bahwa Hitori Hanzo mulai menusukan tombaknya serangan pertama kepada Sasaki Kojiro dan pada saat itu juga, panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manga Tenggai Chi Nihon Saiki Obugeesha Ketisian Chapter ke-24. Jadi, bagaimana menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah surat atau punya pendapat lain? Silahkan di sini di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Soalnya, jangan lupa saksikan di channel Talacan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei and Bye-bye. Bye-bye.